Shalom, selamat pergantian hari. Marilah kita memulai hari yang baru ini dengan merenungkan firman Tuhan. Renungan kita pada petang hari ini diambil dari buku Christ Object Lesson halaman 110 paragraf yang kedua. Di sana dikatakan bahwa teori dan spekulasi manusia tidak akan pernah menuntun kita kepada pengetahuan akan firman Tuhan. Itulah sebabnya di dalam 1 Timotius 6 ayat yang ke-20 hingga yang ke-21 juga dikatakan, Hindarilah omongan yang kosong dan yang tidak suci dan pertentangan-pertentangan yang berasal dari apa yang disebut pengetahuan. Karena ada beberapa orang yang mengajarkannya dan dengan demikian telah menyimpang dari iman. Apa maksud dari ayat dan kutipan ini? Dari sini kita belajar bahwa ada begitu banyak teori ataupun spekulasi yang akhirnya membuat kita menyimpang dari iman kita. Itulah sebabnya kitab suci itu janganlah kita baca di bawah terang yang samar-samar dari tradisi ataupun spekulasi manusia. Apa contoh tradisi-tradisi ataupun spekulasi manusia? Saya ingin memberikan satu kepercayaan yang sering terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Yaitu saat orang meninggal, beberapa kepercayaan mengatakan bahwa rohnya masih bergentayangan. Itulah sebabnya kita harus melakukan A, B, C, dan D. Bahkan ada juga yang mengatakan bahwa selama beberapa hari kamar yang mana ditempati oleh orang yang sudah meninggal tersebut tidak boleh dimatikan lampunya 24 jam. Saya pikir ini sesuatu yang aneh. Kenapa? Karena firman Tuhan sendiri berkata di dalam pengkotbah 9 ayat 5 bahwa orang yang mati tidak tahu apa-apa. Dan rohnya sudah kembali kepada Tuhan. Tidak ada lagi yang namanya gentayangan. Jadi dari sini kita belajar bahwa memang kita ini harus sungguh-sungguh mempelajari firman Tuhan. Saya ingin membacakan sebuah kutipan yang terdapat di dalam buku perumpamaan-perumpamaan Tuhan Yesus di bab yang berjudul Harta yang Terpendam. Di sini dikatakan bahwa keselamatan kita bergantung atas pengetahuan dari kebenaran yang terdapat dalam kitab suci. Saya ulangi ya. Keselamatan kita bergantung atas pengetahuan dari kebenaran yang terdapat di dalam kitab suci. Artinya kita harus sungguh-sungguh mendalami firman Tuhan agar kita bisa mendapatkan apa kebenaran yang sesungguhnya yang ada di dalam firman Tuhan. Kiranya renungan kita pada petang hari ini boleh mengingatkan kita bahwa kita harus sungguh-sungguh mempelajari firman Tuhan. Jangan sampai kita dibodohi ataupun kita dikecoh ataupun kita ditipu oleh setan. Karena ingatlah di dalam kisah pencobaan Yesus yang ada di dalam Matius pasal yang keempat, setan pun juga berkata ada tertulis. Tetapi saat dia berkata ada tertulis, ada tipuan sedikit di dalamnya. Dan itulah bahayanya bagi kita jika kita tidak sungguh-sungguh mempelajari firman Tuhan. Karena setan pun akan bisa menggunakan firman Tuhan untuk menipu kita. Kenapa? Karena dia hanya membuat 0,1% yang salah. Kiranya renungan pada petang hari ini boleh mengingatkan kita untuk kita lebih sungguh-sungguh lagi dalam mempelajari firman Tuhan. Selamat bergantian hari dan Tuhan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih telah menonton!